6 pebulu tangkis hebat Indonesia yang dipilih pindah negara ada yang pernah raih perak olimpiade Indonesia memang salah satu negara yang dominan di cabang olahraga bulu tangkis Pakata heran banyak atlet maupun pelatih memutuskan berkarir bahkan pindah ke negara lain Siapa saja berikut daftarnya 6. Taufik Hidayat Akbar Di urutan ke-6 ada Taufik Hidayat Akbar yang sempat menuai kontroversi karena memilih untuk menjadi warga negara Italia Padahal Taufik Hidayat Akbar pernah masuk ke pelatnas Cipayung pada periode 2001-2004 silam Namun karena dianggap kalah bersaing dia memutuskan untuk meninggalkan Indonesia dan melanjutkan karirnya di Italia 5. Setiana Mapasa Pebulu tangkis yang satu ini memutuskan menjadi warga negara Australia Dia kini membela Australia di Nomorganda Putri Sejak 2014 Setiana dinaturalisasi sehingga menjadi warga negara Australia Sebelum menjadi warga negara asing, Setiana pernah masuk pelatnas PBSI Junior Akan tetapi, cedera membuat karir perempuan kelahiran Minahasa Sulawesi Utara 15 Agustus 1995 ini tidak berkembang Sejak menjadi warga negara Australia, Setiana memiliki karir cukup bagus di dunia bulu tangkis Turun di sektor ganda putri bersama Gronja Somerville, Setiana telah mengukir beberapa prestasi bergengsi Setiana bersama pasangan bermainnya, Gronja Somerville pun turut tampil di Olimpiade Tokyo 2020 4. Mia Audina Pemain yang satu ini merupakan spesialis tunggal putra, Mia pun pernah menjadi andalan Indonesia Namun, Mia Audina pindah ke warga negaraan pada 1999 Dia menjadi warga negara Belanda kini karena mengikuti sang suami Selama masih aktif bermain di tanah air, Mia sendiri sukses meraih beragam prestasi bergengsi Di antaranya, medali perek Olimpiade Atlanta 1996 dan Mas Sea Games 1997 3. Tony Gunawan Di urutan ketiga ada nama Tony Gunawan Dia memutuskan pindah ke warga negaraan pada 2011 Pebulu tangkis hebat di tanah air itu kini menjadi warga negara ke Amerika Serikat Sosok Tony Gunawan sendiri sangat tersohor karena sukses mendulang prestasi manis kala masih aktif bermain Lewat duetnya dengan Chandra Wijaya, Tony Gunawan bahkan pernah menduduki peringkat satu dunia Duit ini juga pernah medali Emas Olimpiade Sydney 2000 2. Halim Haryanto Dia juga memutuskan berpindah ke warga negaraan ke Amerika Kepindahannya terjadi pada tahun 2004 Karir Halim sendiri tak kalah apik dari Tony Gunawan Ia meraih sejumlah gelar juara bergengsi seperti Taiwan Open 2005 Hingga All England 2001 Dia sendiri pernah berpartner dengan Tony Gunawan 1. Alberto Susanto Nyoto Nama lainnya ialah Alberto Susanto Nyoto Dia juga merupakan pemain spesialis ganda putra Namun berbeda dengan Halim Haryanto dan Tony Gunawan Dia memutuskan menjadi warga negara Hong Kong Alasan Albertus pindah pun terungkap Ketatnya persaingan di Indonesia membuatnya memutuskan pindah Jangan lupa like, share, dan subscribe, 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 Terima kasih.